Halo, my dear, apa kabar? Balik lagi sama kuratih di sini, aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa risonet, oke? Kembali aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah, oke? Ini hanya prediksi, just take it easy always here. Buat kalian yang berminat untuk konsultasi personal, taruh reading, kalian bisa hubungin Instagram-nya aku, link-nya ada di kolom deskripsi di bawah, oke? Dan sistem aku lebih kepada konsultasi, oke? Oke, so let's have a look, kita akan melihat apa pesannya, aku pakai kartu ini, aku suka kucing, jadi kartu kucingnya aku tuh banyak, oke? Let's see, oke? Oke, di sini aku, oh my goodness, aku dapat temperance, oke? Temperance, oke? Oke, temperance. Mungkin seseorang Sagittarius, oke? So don't worry, akan selalu ada pelangi di sini, oke? Dan ini kayak kebun bunga ya, di sini ada pelangi. Semungkinan kamu terhubung dengan rainbow children, ya? Kan ada indigo, ada crystal, ada rainbow, disitu. So mungkin kalian rainbow, oke? Kalian bisa google ya, apa sih indigo, apa sih rainbow, apa sih crystal children, oke? Oke, oke, let's see. Di sini aku dapat, oke, the nine of swords, oke? The four of pentacles, and then the world, oke? Oke, oke, kartunya kecil-kecil, kayak domino gitu, tapi lucu. Oke, so, oh my goodness, yes, my love, Lydia. Oke, aku rasa kayaknya ini terhubung ada yang galau nih, ada yang kepikiran tentang kamu di sini. Ya, especially aku dapat the nine of swords, ada yang tidak tenang. Aku kayak ingat kucing tabi ya, kucing mujair di situ, yang ada simbol huruf M di sini. Oke, tapi aku, aku di sini kayak ngelihat ada yang tidak tenang. Ada yang terus kepikiran sama kamu, ada yang mungkin galau di sini, oke? Dan especially ada yang ingin berdamping. Mungkin seseorang punya aquarium, mungkin seseorang punya kolam ikan, oke? Mungkin seseorang ini tinggal jauh karena aku dapat keenergi long distance, tapi ada yang galau kepikiran kamu, dia galau keingat kamu di sini. Oke, look at this ya, tadi aku bilang long distance aku dapat The Chariot, black and white. Oke, biasanya, biasanya kalau di kartu Rider Weissmith itu, apa ya, pakai patung Spins ya, this any black and white, tapi ini burung merak apa cenderawasi ya. Oke, kayak warna putih dan di sini kayak warna biru ada hijau-hijau, warna-warni lah di situ, oke? But yes, aku lihat mungkin seseorang, aku dapat kayak tiga major arcana, this any my lovely dear, mungkin seseorang Capricorn, ya, mungkin seseorang Siotikus, mungkin seseorang Sio Ular, mungkin seseorang Sionaga, mungkin seseorang Sio Macan, ya, tapi yang aku lihat kayak mungkin juga seseorang, tadi aku dapat Capricorn Cancer, Aquarius, Leos, Scorpio, Taurus, oke? Tapi beberapa juga mungkin banyak sih kayak Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, ya. Cuman aku dapat yang aku sebutkan di awal sebelumnya itu yang strongly kuat di sini, oke? Yang strongly kuat, ya, yang kuat tarikan zodiaknya di situ. But that's what reason, ya, tidak harus zodiaknya sama, ya, tapi mungkin bisa energinya aja, kayak ambil mana yang cocok sama kalian. Ya, tapi aku rasa, aku rasa di sini ini kayak seseorang yang mungkin anak tunggal, ya, atau mungkin di sini seseorang antara satu sampai empat bersaudara di sini, karena aku dapat angka empat, oke? So, mungkin seseorang juga keras hati, keras kepala di sini, oke? Look at this, the Hermit, ya, Hermit. Mungkin seseorang Virgo, ya, aku rasa ini seseorang mungkin kamu dan dia tidak ada komunikasi atau sangat sedikit kontak, tapi aku lihat kayak dia ingin, apa ya, dia ingin bersama dengan kamu lagi, oke? Ada yang merindukan kamu, ada yang galau, karena ini di tengah-tengah. The Nine of Swords, dia kepikiran, ini kayak anxiety, overthinking, kecemasan, galau, di situ kayak mikir-mikir-mikir ada apa, what's going on di sini, oke? Like, please, what's going on? Oke? The King of Wands, ya, mungkin ini seseorang yang jauh, dan di sini aku dapat kayak singa, ya, mungkin seseorang siomacan, mungkin seseorang lio, ya, especially ini mungkin seseorang yang jauh, ya, aku dapat, mungkin seseorang bisa berambut terang di sini, dalam artian mungkin ada yang blonda, ada yang pirang, take what reason it, ya, jika terhubung, atau mungkin dia mengecat rambutnya, karena aku lihat kayak ini seseorang yang berbeda. Mungkin ada beberapa di antara kalian dealing dengan foreigner, ya. The Seven of Pentacles, oke? Kemudian, di sini aku dapat kayak pena, ya, walaupun ini feather, kayak bulu-bulu di situ, tapi dia ingin berkomunikasi, dia merindukan kamu, ya. Kalau aku lihat, dia terus hadir di mimpi kamu, dan Ten of Pentacles, ya. Kayak aku datang untuk serius, ya, aku datang untuk serius, aku datang ingin memperbaiki, lagi, again, 4, 4, 4, aku datang untuk serius, aku datang untuk kembali bersama kamu, dan mengulang momen itu, judgment di sini, oke, ada, ada dia tersadar di situ. Again, mungkin seseorang memanifestasikan kamu kembali, dear, Eris, Scorpio, Gemini, aku lihat penting di sini, ya, dan, ya, walaupun mungkin di sini kalian ada jarak, ya, Four of Pentacles, Four of Sword, The Hermit, kayak sendiri-sendiri, ya, tapi aku lihat kayak dia berusaha untuk bersama dengan kamu lagi, oke, kayak memanifestasikan kamu kembali di situ, kayak merindukan kamu, oke. But let's see, mungkin di sini ada pesan penting, sebentar. Oke, ya, coffee cup, oke, ya, dia ingin bertemu, dia akan mengajak kamu bertemu, ada yang ingin, ayo kita ketemu lagi, ayo kita perbaiki hubungan ini, oke. Oke, kemudian abundance, oke, mungkin, ini energinya kamu juga bisa, atau sekarang kayak dia tersadar, dia merasa kayak lebih bahagia sama kamu di sini, oke. Dia masih memiliki perasaan, which is I like you. Oke, lalu di sini aku dapat boat, again, LDR5, atau mungkin dia takut kamu move on, sekarang dia galau, ya, dia akan datang untuk mengejar, aku dapat The Chaser, dia akan datang untuk mengejar kamu, dia yang galau, dia yang kepikiran, dia yang nggak tenang, dia ada perasaan dilema, dia ada perasaan bingung, dia berharap untuk bisa kembali lagi bersama dengan kamu, memperbaiki semuanya di situ, oke, dan date ya. Kayak dia nggak mau kamu dating sama orang lain, ya, atau mungkin dia akan mengajak kamu untuk berkencan kembali, dan akan mengajak kamu untuk bertemu kembali di situ, oke. Kemudian di sini aku dapat, oke, aku bukan seseorang yang dulu lagi, ya, aku sekarang berubah lebih baik mungkin, oke, soon, segera. Oke, oke, segera mungkin dia datang untuk menghubungi kamu, atau ingin berkomunikasi, please come back, be here again. Ya, please come back, please kembalilah bersama aku. Mungkin ini kelanjutan video yang sebelumnya, dear, aku akan selalu sayang, ya. Aku akan selalu mencintai kamu di situ, atau dia merindukan cintanya kamu di sini, oke. Kita akan bersama lagi, kita akan memperbaiki semuanya, oke. Dan aku tidak bisa melupakan bagaimana kamu so sweet ke aku, bagaimana perhatian kamu, bagaimana cintanya kamu, aku tidak bisa move on dari kamu. I can't, ya. Oke, dia mengejar kamu lagi, aku tidak bisa move on dari kamu. Oke, kita akan bersama lagi segera, oke. We will be together again soon. Di sini ada soon, you will be in my arms again, oke. Dan di sini I didn't mean to hurt you, aku tidak bermaksud melukai kamu. Ya, tapi aku melihat masa depan. That's why aku dapat energi Ten of Pentacles, ya. Aku datang untuk memperbaiki dan lebih serius, ya. Again, dia kayak mungkin melihat, misalnya kamu perempuan, dia ada bayangan kayak kamu adalah ibu dari anak-anaknya, atau vice versa, mungkin seperti itu. Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Again, karena aku dapat energi sword, disini aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Oke, semua hal tentang kamu, merindukan kamu, oke, kita akan bersama lagi. Kita akan bersama lagi, oke. Aku tidak bisa menolak energi itu, tidak bisa menolak kamu begitu saja, ya. Walaupun mungkin di awal dia ada denial, ya. Dia ada perasaan kayak enggak, 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 enggak. Tapi dia akan mencoba untuk menurunkan egonya, dan menghubungi atau mengontak kamu kembali. Dia tahu bahwa rasa itu untuk kamu. Let me love you, biarkan aku mencintai kamu. Ya, again dia galau, again. Dia sangat-sangat merindukan kamu disini. Oke, ada yang benar-benar merindukan kamu. Ada yang benar-benar tidak bisa berhenti untuk memikirkan kamu. Oke, like, I'm officially missing you. I can't stop thinking about you. Dan, ya, dia datang untuk itu, oke. So, let's see mungkin disini ada inisial, atau ada huruf ini dalam namanya dia. Ada N. P, mungkin seseorang bekerja di pemerintahan, ada T. Atau mungkin terhubung dengan counseling, psikolog, psikiater, ada E. Coach, trainer, anything, L. Oke, mungkin seseorang terhubung dengan perusahaan teknologi, ada M. Ada B. Oke, ada mungkin seseorang dosen atau guru, ada W. Ada J. Oke, kemudian ada Ki dan ada Ha. Oke, so, again, tapi kalau aku bilang, ah, dia galau terus tentang kamu, oke. Dan dia datang untuk meminta kesempatan kembali. Kayak, can't wait to kiss you, oke. Ya, dia menunggu waktu disini. What waiting for dan waiting for you. Kayak, wait, ya. Masih menunggu kamu, masih berharap disitu. Tak bisa berhenti untuk memikirkan kamu. I miss you disitu, oke. So, itu dia mungkin pesannya, dear. I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye-bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye. Thank you. We're 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 we're